sudah mendung gelap sekali teman-teman sepertinya ini mau turun hujan dan sepanjang saya berjalan dari arah RT32 ini rumahnya ditinggalin miliknya ya teman-teman selamat menikmati oke sahabat madrim berjumpa lagi dengan saya masih di channel madrim125 dan ini saya posisi di RT32 saya pulang kerja ya teman-teman pulang saya sambil berjalan dan sambil membuat video ya dan disana nampaknya sudah mendung sekali langitnya sepertinya mau turun hujan ya sahabat madrim ini harus cepat-cepat kalau tidak nanti bisa terjebak hujan di jalan ini aku oke nah sahabat madrim itu yang baru saja lewat bapak sungawardi ya sepertinya dia mau menyelepkan gabah untuk dibawa ke selepan sana ya di RT31 karena disana yang ada selepannya gabah lanjut kita lanjutkan apa perjalanannya teman-teman nah dan disini ada yang unik ya sahabat madrim ini jalannya seperti rel kereta api memakai papan karena ini untuk menanggulangi apabila nanti ada curah hujan agak lama supaya tidak licin ya teman-teman sudah mendung gelap sekali teman-teman sepertinya ini mau turun hujan dan sepanjang saya berjalan dari arah RT32 ini rumahnya ditinggalin miliknya ya teman-teman kebanyakan pada kosong kampung transmigrasi kampung jawa ya kampung magelang Jogja dan kebungen jadi semak ini perlepasan dengar harga yang baru dari pasar kayaknya ini sahabat Pak Jawari warga 32 ya yang disana tinggal beberapa kakak bisa dihitung ya di kampung jawa sana sebentar lagi saya sampai di kawasan RT30 teman-teman sudah mendung ini selamat menikmati sempuripit ini teman-teman berarti memang mau hujan ini saya bisa terjepat hujan ini sangat menerima ini kita hanya Bapak Imam ini Bapak Imam asal kampung warjo ya teman-teman sampai juga ya cari RT32 menuju RT30 30 dan 30 dan 31 akhirnya sampai juga di RT30 ya lokasi RT30 teman-teman masih hitam yang kita pekat itu mau hujan ini dan yang ke rumah saya itu lurus terus ke sana itu ya teman-teman depan sana itu nanti di sana adalah perempatan dan kalau ke rumah saya itu yang membelok kanan ya sahabat medrim ini rumah Pak Pak Tom Pak Moko jadi belok kanan itu arah yang ke kota Tanjung Selor Kabupaten Purungan Kalimantan Utara Indonesia itu di situ tempat tinggal saya rumah transmigrasi juga ya sahabat saya melewati jembatan biasanya di sini kalau pasang pinggi itu sampai meluap perjalan teman-teman karena termasuk jalannya ini lumayan rendah monggo-monggo ada Pak RT yang membawa hasil yang bercocok tanam itu sahabat mau dipasarkan ke tanjung ya nah ini jalan yang kalau pasang tinggi ini terendam disini teman-teman sudah dikasih papan disini disebelahnya pun masih kadang terendam karena ini memang agak rendah ya jadi biasanya suka susah dilewati kalau pas pasang tinggi seperti itu teman-temanku yang tercinta dimanapun kalian anda berada ini sebentar lagi ke arah belok kanannya ke rumah saya terlihat ada petir-petir disana itu teman-teman ini rumah warnanya catnya marik sekali sahabat cu udah ya oke lah teman-teman saya akhiri dulu videonya terima kasih sudah menyimak selamat menikmati selamat menikmati